haleluya haleluya shalom semuanya adik-adik superkit bagaimana sudah siap untuk ikut ibadah hari ini Kak Lisa percaya adik-adik sudah siap ya semuanya oke sebelum kita mulai ibadah hari ini Kak Lisa mau jadi superkit untuk yel-yel dulu dong supaya lebih semangat oke semuanya boleh bantik berdiri ya di rumah ya kita mulai ya kita mau yel-yel dulu superkit ceria, sehat, kuat, hahaha sekali lagi coba ayo sekali lagi superkit ceria, sehat, kuat, hahaha oke adik-adik superkit semuanya hebat oke kita mau berdoa dulu sebelum kita mulai ibadah kita hari ini ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami mengucap syukur boleh bersama-sama dengan adik-adik superkit untuk beribadah hari ini terima kasih Tuhan kami mengundang rohmu yang kudus hadir di tengah-tengah kami semua kemanapun adik-adik superkit berada kami percaya engkau boleh melawat kami engkau boleh mengurapi setiap kami sehingga kami boleh merasakan hadirat dan jamahan Tuhan terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus yang siap ikuti pada hari ini katakan amin oke selamat beribadah adik-adik superkit Tuhan Pemberkasi Tuhan Pemberkasi Syalam adik-adik sudah siap menguji Tuhan hari ini? ayo dong kita yang semangat kita bangkit sendiri dan menjaga salam kursi dan juga semangat janganlah dia panggil masanya janganlah dia panggil namamu janganlah dia panggil masanya janganlah dia panggil namamu 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 O Giyangwa, O Giyangwa Yesus, aku cinta bagaimana saya O Giyangwa Lagi semua lagi, tadi-tadi Mari kita nanti, tapi semua yang bersalah Tidak memutuskan Jangan ada panggil sama saya Jangan ada panggil namamu Jangan ada panggil sama saya Jangan ada panggil namamu O Giyangwa O Giyangwa Yesus, aku cinta bagaimana saya O Giyangwa O Giyangwa O Giyangwa Yesus, aku cinta bagaimana saya O Giyangwa O Giyangwa O Giyangwa O Giyangwa Seperti sungai Seperti sungai Di hatiku Mengalir di waktu hujan Mengalir di waktu hujan Mengalir di waktu panas Kasihnya seperti sungai Di hatiku Sekali lagi Sekali lagi Berkatnya Berkatnya Seperti sungai Di hatiku Berkatnya Seperti sungai Di hatiku Berkatnya Seperti sungai Di hatiku Yeay Puji Tuhan Oke Baik adik-adik Pasti tahu kan Ada banyak milik-milik Dan mereka sangat mencari Siapa yang mau jadi seperti bintang Pasti semua mau jadi seperti bintang Jaya Kelir-kelir Kelir-kelir Seolah semua orang Iya kan Mari kita pertanyaan pujian ini Mari kita berjaya bersama Sebelum kita masuk ke ilman Tuhan Kau mau hidup seturut Dan amu Mengejarkan keselamatan Yang telah kami Biarlah hidupku Menjadi jauh Bagi setiap orang Yang membutuhkan Kau mau berjaya Berikan bintang-bintang Berikan bintang-bintang Berikan bintang-bintang Berikan bintang-bintang Dan gembira Bintang-bintang Berikan bintang-bintang Berikan bintang-bintang Mari kita menaikkan satu tangan Mari kita menaikkan satu tangan были pujian ini Dengan merti bersungguh-sungguh Kita mau menjani Seperti bintang yang berjaya Dan bisa menerangi Kau mau hidup seturut Terima kasih telah menonton 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 Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Selama hidup Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus 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 Adik-adik, kita tidak mungkin bisa taat kepada Allah yang tidak kelihatan mata Kalau kita tidak mau mengikuti, menghormati, mentaati perintah dari orang tua Karena apa, adik-adik? Karena orang tua kita, papa mama kita, itu adalah wakil-wakil Tuhan di dunia Untuk menjaga, untuk merawat, untuk melindungi hidup adik-adik semua Supaya rencana Tuhan, kehendak Tuhan, terjadi di dalam setiap anak-anak Jadi, kalau kita mau taat kepada Tuhan Otomatis, kita harus mau taat kepada orang tua kita, papa mama kita, adik-adik Kak Adi tanya nih, siapa di sini adik-adik yang selalu taat dan patuh kepada orang tuanya? Wah, luar biasa Jadi, misalkan begini ya adik-adik ya Di rumah kita, masing-masing pasti ada aturan Pasti ada kebiasaan Yang papa mama sudah tetapkan untuk kita lakukan setiap hari Contoh, setiap hari Adik-adik harus makan sesuai jam-jam makan Jam setengah tujuh, sarapan Misalkan ya, sebelum sekolah Jam dua belas atau jam satu, makan siang Istirahat sebentar Kemudian tidur siang Dan juga ada aturan Mandi sore tidak boleh lebih dari jam lima sore Misalkan Atau hari-hari sekolah Papa mama sudah menetapkan Ayo anak-anak Tidak boleh tidur malam Lalu malam Jangan sampai lebih Jam sepuluh malam Misalkan Adik-adik Apa yang adik-adik lakukan? Apakah adik-adik Mau melakukan perintah papa mama dengan senang hati? Atau adik-adik melakukan perintah papa mama dengan wajah yang cemberut? Dengan terpaksa? Bahkan dengan ngomel-ngomel? Apakah yang adik-adik pilih? Kalau adik-adik sayang sama papa mama Dan mau mentahati Tuhan Di dalam hidup adik-adik Adik-adik harus mentahati papa mama ya Karena papa mama adalah wakil Tuhan di dunia Luar biasa adik-adik Hal ketiga yang bisa kita lakukan adik-adik Untuk membalas cinta kasih Tuhan Kita perlu ya adik-adik Setiap hari belajar untuk Membaca firman Tuhan Dan belajar Untuk berdoa setiap hari Berdoa tidak perlu panjang-panjang adik-adik Karena Tuhan tahu isi hatimu Sebelum adik-adik berdoa Keandik sarankan ya Kalau adik-adik berdoa Ada keinginan-keinginan yang adik-adik sampaikan kepada Tuhan Adik-adik perlu mengatakan begini kepada Tuhan Setelah menyampaikan keinginan Tuhan Inilah doaku Jadilah kehendakmu Kata-kata jadilah kehendakmu itu adik-adik Berarti kita sedang menyerahkan Menyerahkan hak kita Menyerahkan keinginan kita Menyerahkannya Kepada kehendak Tuhan Karena kita percaya adik-adik Bahwa kehendak Tuhan lah Yang terbaik Bahkan Adik-adik tidak pernah pikirkan Itu yang Tuhan sediakan Bagi kehidupan adik-adik Oke adik-adik Hari ini Tuhan sudah memberikan Peringatan Mengingatkan kita kembali Supaya kita mau Menjadi anak-anak Tuhan Yang taat dan setia Hari adik-adik kita sama-sama berdoa ya Tuhan Yesus terima kasih Buat firmanmu hari ini Tuhan Jadikanlah kami anak-anak Tuhan Yang taat dan setia Melepaskan Melepaskan Keinginan-keinginan Pribadi kami Mengikut Tuhan Seumur hidup Ajarilah kami Untuk taat dan setia Mengikuti Apa kata Orang tua Sebagai Tanda sayang Dan cinta kami Kepada Tuhan Tuhan Kiranya Tuhan Yesus Membekati Adik-adik semua Puji Tuhan Adik-adik hari ini kita sudah Mendengarkan firman Tuhan Tadi adik-adik juga sudah Memuji Tuhan Di saatnya kita mau memberikan Persembahan yang terbaik Buat Tuhan ya Adik-adik bisa memberikan Persembahan melalui QR Code yang ada di layar adik-adik Oke sebelum kita memberikan Persembahan yang terbaik Kita mau berdoa dulu ya Tuhan Yesus Terima kasih hari ini Kami Adik-adik superkit Boleh beribadah bersama Boleh menikmati Hadirat Tuhan Melalui pujian dan firman Yang sudah disampaikan Tiba saatnya Tuhan Kami mau menjadi berkat Kami mau memberikan Yang terbaik Buat Tuhan Kiranya persembahan kami Boleh menjadi sarana Untuk pelebaran kerajaan Allah Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Haleluya Amin Selamat menjadi berkat adik-adik 17 Agustus tahun 45 Itulah hari kemerdekaan kita Hari Merdeka Yeay Adik-adik Bulan ini ada momen besar Untuk negara kita Siapa tahu? Iya betul Lari kemerdekaan Indonesia Sudah 76 tahun Indonesia Merdeka Adik-adik ya Kita bersyukur Kita hidup di negara Yang sudah merdeka Bebas dari penjajahan Kita berterima kasih Kepada para pahlawan Yang sudah kugur Berjuang Untuk kemerdekaan Indonesia ini Dan kita bisa mengisi kemerdekaan kita Dengan rajin belajar Kita semangat untuk bersekolah Kita asa talenta-talenta kita Untuk mengisi kemerdekaan Indonesia ini Supaya Indonesia lebih maju Ya adik-adik Saya percaya Hari ini kita bersuka cita ya Memperingati hari kemerdekaan Indonesia Yang kita cintai ini Tadi sudah Diajak Diajak Memuji Memuliakan Tuhan Oleh Kak Lisa Dan Kak Ingrid Kita ucapkan terima kasih ya Terima kasih Kak Ingrid Terima kasih Kak Lisa Juga terima kasih Buat Om Andi Yang sudah memberikan Firman Tuhan Menyampaikan firman Tuhan Buat kita semua Kita sangat diberkati Dengan firman Tuhan Ya adik-adik Kita menjadi anak-anak Yang dengar Dengaran firman Tuhan Nah yuk Kita tutup ya Ibadah kita Hari ini Kita berdoa Lalu nanti kita akan terima Berkat daripada Tuhan Yuk Kita lipat tangan Tutup mata Kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Terima kasih Ya Ruh Kudus Kami mengucap syukur Untuk hari ini Boleh beribadah Memperingati hari kemerdekaan Indonesia Yang ke 76 tahun Terima kasih kami boleh hidup Di negara yang sudah merdeka Dan kami berdoa Tuhan Untuk para pejuang Para pelawan Yang sudah gugur Berjuang untuk kemerdekaan Indonesia Yang sudah 76 tahun ini Tuhan memberkati keluarganya Tuhan memberkati kami semuanya Supaya kami dapat mengisi Kemerdekaan ini Dengan hal-hal yang Memajukan Bangsa dan negara kami Terima kasih juga Tuhan Buat firman Tuhan Yang sudah disampaikan pada hari ini Kami sangat diberkati Tuhan Terima kasih Terima kasih supaya kami Boleh menjadi anak-anak Yang patuh taat setia Kepada Tuhan Kami menjadi anak yang Tangguh Menjadi memiliki iman Yang kuat di dalam Tuhan Tuhan memberkati Adik-adik superkit Dalam pertumbuhan Just money rohani mereka Tuhan juga memberkati Papa mama Dari adik-adik superkit Tuhan berkati Usaha pekerjaan mereka Terima kasih Tuhan Kami juga berdoa Untuk kakak-kakak Pembina yang sudah Melayani kami semuanya Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Tuhan Untuk Semua Acara ibadah Pada hari ini Dan kami mau terima Berkat yang daripada Tuhan Mari adik-adik Kita angkat tangan kita Dan kita terima berkat daripada Tuhan Berkat damai sejahtera Dari ala Bapak Cinta dan kasih sayang Daripada Tuhan Yesus Kristus Persekutuan Pengurapan Kuasa penyertaan Dari roh kudus Kiranya menyertai Adik-adik sekalian Juga teman-teman Yang join pada saat ini Dan semua kami Dari saat ini Sampai Tuhan Yesus menjemput kita Di awan-awan yang Permai Haleluya Kita sama katakan Amin Ya Tuhan Yesus memberkati Adik-adik Jaga kesehatan ya Tetap semangat Sampai ketemu minggu depan Tuhan Yesus memberkati Shalom Merdeka 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 Terima kasih.